Haleluya, salam kemenangan timan Jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini Saya berada di Taman Pistana Maimun Sedara yang dikasih, kehidupan ini sangat berarti Ketika kita datang kepada dia bernama Yesus Kristus Yang membentuk hidup ini Yang mengubah hidup ini dengan kasih yang luar biasa Firman Tuhan berkata Jika ada orang yang berkata dia mengasihi Allah Dan membenci saudaranya Maka dia seorang pendusta Bagaimana dia bisa mengasihi Allah Sementara saudara yang dilihatnya saja Dia membenci Makanya kita bersyukur Kita diselamatkan Tuhan karena anugerah Sebab itu Tuhan mau Supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain Saling membangun satu dengan yang lain Dan tidak boleh ada menyimpan kebencian Karena kebencian atau membenci itu sama dengan membunuh saudara Nah, jadi kita sebagai orang-orang yang percaya Jika kita berkata kita mengasihi Tuhan Maka kita juga harus mengasihi sesama saudara Keluarga, sahabat, teman, rekan, pelayanan Kita saling membangun, saling menguatkan Saling menasihati satu dengan lain Supaya roh Allah Tetap bekerja dalam hidup saudara dan saya Menjadi orang-orang yang sungguh luar biasa Dalam suasana Minggu-minggu Memperingati Kesengseraan Yesus Kristus Mari kita merenungkan pengorbanan Tuhan yang luar biasa Yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya Supaya kita memiliki hati yang penuh kasih Yang luar biasa Sehingga apapun keadaan yang kita hadapi Tentangan persoalan yang kita hadapi Tidak ada kepahitan Tidak ada kebencian Yang berakar dalam hidup saudara dan saya Haleluya Salam kemenangan iman Tuhan Yesus memberkati